Puji Tuhan selamat malam, kita bersyukur malam hari ini boleh berjumpa kembali dalam online Disableship. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang pelepasan. Nah pelajaran tentang pelepasan ini boleh ditangkap, boleh dimengerti, dan boleh juga dipelajari kalau Bapak Ibu Saudara juga sudah terlibat dalam ministry atau pelayanan, boleh menjadi bekal nanti kalau Bapak Saudara boleh melakukan pelayanan pelepasan. Bagaimana caranya kita melepaskan orang, mendoakan orang, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini adalah orang-orang juga yang perlu dilepaskan. Oleh sebab itu tolong diperhatikan semuanya sehingga ketika nanti kita melakukan praktek pelayanan pelepasan karena pengertiannya sudah Bapak Ibu dapat, itu dengan mudah. Jadi ketika kami melakukannya apa yang kami tengking, apa yang kami lepaskan, apa yang kami doakan, Bapak Ibu Saudara tidak bingung. Jadi kami tidak perlu panjang lebar dalam praktek pelepasan nanti untuk menjelaskan secara detailnya. Jadi sebelumnya bagi Bapak Saudara mungkin punya teman yang lainnya yang ingin nantinya mau ikut dilayani pelayanan pelepasan. Jadi paling tidak Bapak Ibu Saudara juga giring ya untuk belajar kebenarannya juga ya supaya mereka nanti dengan lebih mudah untuk dilayani pelepasan nantinya. Oke, Bapak Saudara mari kita belajar bersama-sama malam hari ini ya tentang pelepasan ini. Wow keren ya tentang pelepasan. Nah Bapak Saudara kita mengetahui ya apa sih sebenarnya pelayanan pelepasan itu. Kenapa disebut pelayanan ini ministrinya namanya kok pelepasan ya. Nah Saudara ketika seseorang melayani pelepasan sebenarnya hamba Tuhan ini sedang melakukan sesuatu yaitu melepaskan sesuatu dari diri orang itu atau orang yang dilayani. Atau seorang konsuler ya dia melakukan pelayanan pelepasan terhadap konsulinya. Nah dia sedang melepaskan ya apa saja yang mengikat apa yang ada di dalam diri konsuli tersebut untuk dikeluarkan, dipisahkan, atau dilepaskan, diusir keluar. Nah oleh sebab itu pelayanan ini terkenal atau disebut dengan istilah pelayanan pelepasan. Untuk mendasari pelayanan pelepasan ini kita ambil satu ayat dulu ya dalam 1 Thessalonica pasal 5 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak-ibu saudara kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus sekali kedua ya. Supaya nanti kalau kita masih hidup dan Tuhan Yesus juga datang di awan-awan kita adalah orang-orang yang masuk dalam generasi pengangkatan. Yaitu orang-orang yang mengalami rapture dan menantikan Tuhan. Tapi umpama nih ya kita tidak sempat kita sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu sebelum Tuhan Yesus datang ya. Nah tapi pada saat itu kita nanti juga akan bersama-sama ketemu Tuhan Yesus di awan-awan. Nah saudara Paulus tadi mengatakan di sini ya menjelang kedatangan Yesus Kristus ini. Paulus berdoa khususnya untuk jemaat di Thessalonica itu. Semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut ketika kita menghadap Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Sekarang kita mengerti orang hidup di dunia ini dalam perjalanan hidup di dunia ini ternyata kadang-kadang harus melewati tanah yang apa jalan yang terjal ya. Disitu ada batu yang tajam mungkin dia harus belok ke tempat yang banyak duri-durinya atau jalannya sempit lalu tergores kiri-kanan dan sebagainya. Sehingga yang tadinya manusia itu awalnya ketika lahir itu mulus ya tidak ada cacat sama sekali karena dia harus hidup berjalan di dunia ini ternyata dalam perjalanan ini mereka merasakan, aduh aku terluka disini, aku tergores disini dan sebagainya. Nah itulah yang dikatakan oleh Paulus sebagai cacat ya. Nah Paulus berdoa, semoga Allah dalam sejahtera itu menguduskan kamu semuanya, kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Target kita berjumpa dengan Tuhan nanti kita harus didapati dalam keadaan sempur-sempurna. Ingat Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempur-sempurna. Bagaimana kita bisa ketika nantinya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam keadaan utuh, dalam keadaan pulih, tidak cacat, dan dalam keadaan sempurna seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu menjaga, kalau sudah terjadi harus dibereskan, harus dibetulkan, harus dibenahi, harus disembuhkan, harus dipulihkan, dan sebagainya. Paulus tadi katakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi ada tiga perkara yang diincar oleh Paulus, yang diketahui oleh Paulus yang harus digarap. Roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Nah sekarang perhatikan di sini, memang Paulus ini dia menuliskan tentang adanya tiga hal ini, jiwa, roh, jiwa, dan tubuh. Nah yang sering kita dengar adalah bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Betul? Nah ini ayat ini loh, ini sebagai dasar. Itu loh, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah ini menjadi satu yang sudah umum atau lazim. Sehingga kalau kita ditanya nih, manusia itu unsurnya terdiri dari apa? Lalu kita jawab serentak roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin? Nah saudara, tapi ada satu bagian lagi yang menimbulkan tanda tanya. yakni tentang yang namanya nyawa. Yang namanya nyawa. Nah saudara, apa itu nyawa? Saudara, saya ingat lagu Pantai Kusta kuno dulu ya. Karena saya ini anaknya pendeta Pantai Kusta. Jadi lahir. Itu sudah jadi orang Kristen Pantai Kusta. Jadi saya hafal banyak lagu-lagu Pantai Kusta kuno. Waktu masih saya kecil, 54 tahun yang lalu. Itu saya sudah mendengar banyak lagu tentang itu. Salah satunya lagunya begini. Tubuhnya waku, roh dan jiwaku. Betul? Yang orang kuno-kuno pasti tahu. Tapi yang orang modern nggak ngerti. Orang-orang modern sekarang kan lagunya beda, nge-jazz. Sampai nggak ngerti lagunya gitu ya. Tapi lagu-lagu zaman dulu itu lagunya to the point biasanya ya. Singkat, pendek gitu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Diulang, diulang. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyi itu langsung ngerti gitu nggak ya? Kenapa? Memang to the point. Coba sekarang Anda nyanyi lagu sekarang gitu ya. Itu lagu artinya apa? Kemana arahnya? Anda memikir dulu ya. Kadang-kadang udah memikir aja nggak ngerti. Nah, saudara. Ada satu lagu tadi itu. Tubuhnya waku, roh dan jiwaku. Artinya apa? Ada empat. Dalam diri manusia itu. Tubuh, nyawa, roh dan jiwa. Betul? Tapi yang sering kita bahas secara umum, banyak ambah-ambah Tuhan hanya membahas tiga bagian ini. Itu sudah lumayan ya. Ada rohnya. Kalau psikolog, dia membahasnya hanya tubuh dan jiwa saja. Betul nggak? Dia nggak pernah menyentuh roh. Kalau orang materialistis, yang tahunya cuma kebutuhan tubuh saja. Tapi sekarang kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari empat bagian. Ya, roh, nyawa, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, nyawa, jiwa, dan tubuh. Nah, baik-baik, saudara. Sekarang apa itu sebenarnya nyawa? Nah, ya roh, jiwa, nyawa, dan tubuh. Roh adalah pemilik jiwa, nyawa, dan tubuh. Jadi sebenarnya mekanismenya seperti ini. Ya, roh ini adalah intinya manusia. Jadi yang disebut Gideon, itu sebenarnya rohnya. Ya, yang dicatat ketika masih ada di dalam rahim, lalu terbentuk menjadi janin, itu awalnya adalah rohnya Gideon itu. Ya, nah saudara, roh ini adalah pemilik dari jiwa, pemilik dari nyawa, dan pemilik dari tubuh itu. Jadi tiga bagian ini sebenarnya adalah miliknya satu ini. Miliknya roh tersebut. Ketika manusia ini tertipu oleh setan, ya, rohnya sekarang dikuasai oleh setan. Ya, ketika manusia bertobat, rohnya dilahirkan baru, menjadi sempurna. Ya, tapi bagian yang lain ini enggak otomatis menjadi sempurna. Karena apa? Ya, karena ini adalah penanggung akibat. Sehingga akibat-akibat daripada apa yang pernah terjadi di masa lampau itu, tak mudah begitu juga untuk berubah dalam kondisi jiwa, nyawa, maupun dalam tubuh itu. Tapi kalau roh itu gampang, saudara. Dikendalikan oleh siapa, dia jadi seperti apa. Dikendalikan oleh yang baik, dia akan menjadi roh yang baik. Dikendalikan oleh yang jahat, dia akan menjadi roh yang jahat. Amin. Ketika hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi roh yang baik itu, roh kita menyatu dengan rohnya Tuhan Yesus, sekarang roh ini mulai, saudara ya, mulai mengupgrade untuk membenahi unsur jiwa, unsur nyawa, dan unsur dari tubuh itu sendiri. Nah, saudara, sekarang kita bicara jiwa dulu. Atau istilah lainnya, syol. Jiwa. Jiwa itu adalah kumpulan dari berbagai macam roh yang merupakan pembantu roh untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi jiwa itu sebenarnya kumpulan dari roh-roh. Di situ ada roh benci, ada roh marah, itu yang jahat ya. Ada roh yang baik, roh yang ramah, roh yang suka memberi, royal, dan sebagainya. Atau mungkin dia semakin jahat, roh pelit, perdit, ben kikir. Itu roh-roh yang ada di dalam jiwa itu. Sehingga orang yang memiliki jiwa yang kikir atau pelit, nanti akan cenderung untuk jadi orang pelit. Karena apa? Karena kantong jiwanya berisi hal-hal yang seperti itu. yaitu sifat-sifat yang buruk seperti itu. Tapi kalau jiwanya itu diisi dengan hal yang baik, nanti kantong jiwa itu akan terisi dengan roh-roh atau sifat-sifat yang baik juga. Amin? Nah, saudara, sekarang berikutnya. Sekarang apakah nyawa itu? Nyawa atau life mempunyai tempat tersendiri di dalam tubuh manusia. Yaitu tempatnya, yakni di dalam darah. Nyawa adalah hidup atau life seseorang, ataupun pada binatang. Jadi yang disebut life atau hidup itu adalah nyawa. Nggak heran, bapak-bapak saudara, kalau ada manusia atau binatang, nanti kalau dipotong atau disembelih, nanti kalau darahnya keluar, lalu berhenti mengalir, orangnya mati. Orangnya nggak punya hidup. Nyawanya hilang. Nyawanya hilang. Dia kehilangan hidupnya ini. Jadi ini tergantung tempatnya ini. Yaitu darah itu sendiri. Makanya orang Kristen nggak boleh makan darah. Karena di dalam darah itu adanya, ada nyawa. Termasuk darah binatang. Orang yang makan darah binatang, dia makan nyawanya binatang juga. Nah, khususnya ada orang-orang yang sok keren. Nggak tahu katanya buat obat apa. Dia makan darahnya kobra. Lalu saya pernah pergi ke Mangga Besar. Maksud saya, di sana saya mau beli durian. Di situ kan banyak durian Ucok. Durian Medan. Sama teman saya, CEO. Saya pergi ke sana. Waktu saya makan durian di situ, nggak tahunya sebelahnya ini ada kiosk kecil gitu ya. Tenda kecil gitu. Nggak tahunya di situ ada ular, ada kila macam gitu. Nanti kalau ada orang beli, ularnya langsung dipotong. Darahnya segar, tampung di gelas. Diminum sama dia. Nah, orang-orang seperti itu katanya supaya kuat, obat gatel, atau apa dan sebagainya. Tapi mereka nggak sadar. Mereka sebenarnya sedang minum nyawa. Nyawanya ular. Nyawanya binatang itu. Mungkin ada yang aneh-aneh ya. Badak dipotong, disembelih. Lalu darahnya diminum. Mungkin nggak langsung. Ada juga yang suka dadih. Tahu dadih? Itu darah yang digoreng. Haucak katanya. Katanya orang-orang yang darah rendah, nanti makan dadih itu darahnya jadi tinggi. Nah, Bapak Saudara, sebenarnya setinggi-tinggi darah apapun juga, tidak ada yang lebih tinggi daripada darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus paling tinggi. Karena mereka nggak kenal Tuhan Yesus, maka cari transfusi darah dari yang lain-lainnya itu. Nah, Saudara, hati-hati juga, Bapak Saudara, kalau nggak urgent banget gitu. Jangan Anda mau ditransfusi darah. Ada nggak ya? Nah, tapi kalau keadaannya mungkin, ya memang imannya nggak nyampe ke sana, udah sekarat dan sebagainya, ya okelah. Nanti habis itu baru didoain, dilepasin roh-roh yang masuk ke dalam tubuh orang itu ya. Nah, karena apa? Pokoknya intinya, kemasukan darah, makan darah, itu sebenarnya kemasukan nyawa dari yang punya darah itu. Entah itu darah manusia, ataupun darah dari binatang-binatang. Amin? Nah, malam hari ini yang suka makan darah, stop ya. Nah, Pak, gimana Pak? Kalau masak, kalau nggak ada darahnya, katanya nggak enak. Nah, itu biasanya orang Batak. Samsak itu apa itu? Samsak itu buat tinju. Apa itu namanya? Nggak tahu namanya. Samsak. Nggak tahu ngerti. Saya itu teman-teman dengar-dengar. Jadi karena nggak pernah makan itu, jadi nggak ngerti. Katanya itu ya. Ada orang Bali, itu lawar katanya. Lawar merah. Nah, jadi dia diingetin waktu saya pelayanan di Bali satu setengah bulan, membuka kerja RDSP dulu. Dia bilang, Pak, jangan pernah makan lawar merah. Kenapa? Itu dimasak dengan darahnya. Artinya ada darahnya di situ. Jadi makan nyawa. Oh, terima kasih atas peringatannya. Jadi banyak makanan-makanan yang diolah dengan darah itu. Baik darah yang segar, maupun darah yang sudah dimasak. Nyawanya nggak pernah mati. Darahnya berubah. Dari cair jadi beku. Tapi nyawanya nggak pernah berhenti. Betul? Ya, jadi ini perhatian. Malam hari ini, yang mendengar firman ini harus bertobat. Nggak boleh makan dah darah. Pak, kalau perjamanan kudus gimana? Nah, itu beda. Betul nggak? Darah Yesus boleh. Kenapa? Karena Anda akan ketularan Yesus. Beda lagi ya. Nah, makan, minum, darah Tuhan Yesus dianjurkan. Karena apa? Dengan Anda ditransfusi darahnya Yesus dengan perjamanan kudus itu, Anda akan lebih cepat menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ada beberapa orang kadang-kadang mengalami mujijat dengan perjamanan kudus ya. Nah, kenapa? Mereka mengimani ketika minum darah Tuhan Yesus. Dia percaya darahnya. Amat kuasa, oh sucikan. Dari dosa lepaskan semua utang eh, semua sakit. Darahnya tebus saya. Amin. Ngomong utang ketawa semuanya. Pasti punya utang. Darah Tuhan Yesus menebus kita bayar semua penyakit-penyakit kita diubah semuanya. ya. Nah, saudara. Jadi ini tentang nyawa ya. Jadi nyawa itu adanya di dalam darah dan nyawa itu adalah hidup dari makhluk yang punya darah itu sendiri ya. Baik itu manusia maupun binatang. amin. Nah, saudara. Berikutnya. Nyawa atau life ya adalah bagian yang memotivasi hidup seseorang dan mendorong munculnya rancangan atau planning untuk mengejar motivasi itu. Ya. Jadi sebenarnya saudara, bicara tentang nyawa nanti memang ada pelajarannya tersendiri secara luas. Ya. Tapi di sini paling enggak Bapak Ibu Saudara memahami. nyawa ini adalah sesuatu yang punya kepentingan untuk mengubah hidup dan keadaan daripada setiap manusia itu. Ketika manusia hidup punya nyawa dia akan punya motivasi hidup. Ya. Nyawa itu akan mendorong dan memunculkan banyak rancangan-rancangan banyak plan untuk mengejar motivasi yang dia inginkan tersebut. Ya. Nah Saudara jadi kita tahu sekarang tentang nyawa tersebut. Ya. Bagian yang terakhir Saudara yaitu tubuhnya. Tubuh. Tubuh itu adalah rumah dari roh dan jiwa dan nyawa. Ya. Tubuh itu adalah rumah dari roh jiwa dan nyawa. Istilah kerennya adalah casing seperti itu. Ya. kita bisa bandingkan dengan sebuah komputer. Ya. Di mana komputer itu ada CPU ya atau Central Processing Unit. Walaupun amat canggih CPU ini ia harus dibantu oleh peripheral yang peripheral device untuk unit-unit tambahan di sekitarnya. Seperti memory atau bus control ya. Timer input output video controller dan sebagainya yang terhimpun semua itu di motherboard komputer itu. itulah jiwa komputer. Staff pembantu dan pelaksana proses-proses yang dikerjakan dengan komputer itu. Ada bagian lain yang amat penting yakni perangkat lunak atau software. Biasanya itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan perangkat lunak yang di luar pabrik komputer itu sendiri. Itulah bagian nyawa komputer itu. jadi yang disebut software itu sama dengan yang ada di dalam tubuh manusia yang disebutnya nyawa. Lalu ada kotak logam tempat komputer itu ditaruh sehingga mudah dibawa-bawa atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Itu namanya casing atau tubuh dari komputer itu. Jadi manusia itu tidak berbeda jauh dengan komputer. Kenapa? Karena yang bikin manusia. Jadi untuk membantu manusia dia bikin tiruannya. Nah saudara ada yang sudah mirip dengan manusia itu yang disebut dengan robot dan sebagainya. Tapi saudara itu berawal dari orang membuat komputer tadi walaupun ada CPU-nya di situ nah saudara tapi harus ada software-nya juga ya. Ada software-nya. Nah software-nya itulah yang bisa membuat program banyak. Program-program itu bisa dilakukan sehingga komputer itu akan lebih komplit. Karena walaupun CPU-nya itu canggih kapasitasnya besar RAM-nya besar dan sebagainya software-nya itulah yang menentukan bisa untuk bikin aplikasi ini aplikasi itu bikin ini dan itu rancang ini dan ini semuanya dan sehingga komputer Anda itu akan menjadi semakin canggih semuanya. Nah saudara sekarang kita tahu karena keinginan-keinginan yang banyak dalam kehidupan kita ini keinginan manusia itu akan menumpuk atau membuat jiwanya penuh dengan roh-roh yang ditaruh di dalam jiwa itu. kalau rencananya adalah rencana yang benar jiwanya akan penuh dengan kebenaran-kebenaran atau roh-roh yang baik atau roh-roh yang benar tapi kalau keinginannya itu nyerempet-nyerempet atau kepada hal-hal yang jahat mungkin mengejar dunia dengan serakah rakus dan sebagainya nah saudara itu nanti jiwanya akan terisi juga dengan roh-roh yang jahat juga seberapa banyak dari kita ini ya saudara yang sudah terjun dan hidup di dalam dunia ini semakin lama manusia itu hidup di dunia ini semakin banyak perkara yang masuk ke dalam dirinya ya nah oleh sebab itu sekarang kita tahu bahwa manusia itu semakin banyak pengen biasanya hidupnya semakin berat ya kalau orang gak banyak keinginan hidupnya gak terlalu berat contoh begini ya orang di kampung sama orang di kota ini orang di kota ini berpacu ya apalagi seperti di Jakarta ya kalau anda gak punya keinginan anda dikatakan orang yang gak hidup itu gak tapi kalau di kampung saudara-saudara anda gak punya keinginan begitu itu gak dipersoalkan yang penting anda gak aneh-aneh anda gak maling anda gak nyolong anda gak bikin onar gitu ya ya sudah lah gak jadi omongan tapi kalau di kota ini kalau kamu gak punya keinginan kamu itu kayak orang mati tandanya orang hidup punya keinginan nah saudara keinginan itu sangat dihargai semakin banyak keinginan semakin tinggi nilai keinginan anda itu dan itu dianggap brilian dianggap canggih dianggap sesuatu yang menarik lalu bisa dijual jadi duit biasanya gitu ya nah saudara anda tahu para programmer programmer itu mereka itu bikin program dia peras otak mereka ya nah dia coba bikin ini bikin itu ketika dia bikin ini bikin itu itu keinginan dia ketika sudah jadi lalu ditawarkan kepada anda anda berani beli berapapun juga ya dari program yang dibuat oleh orang yang punya keinginan tersebut nah saudara mungkin bapak ibu saudara gak secanggih mereka tapi paling tidak hidup kita penuh dengan keinginan ya sehingga ada sebuah lagu yang mengingatkan supaya keinginan kita itu kembali untuk kepada Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat kadang-kadang banyak orang membuang banyak waktunya untuk apa untuk mengejar dunia ini mengujar dunia ini apa yang dikejar harta apa yang dikejar pangkat apa yang dikejar tahta ya apa yang dikejar banyak fasilitas-fasilitas di dunia ini ketika Anda mengejar itu sebenarnya Anda sedang memanjakan keinginan-keinginan Anda itu nah ini bahayanya tentang si nyawa itu tersendiri amin nah bapak ibu saudara mari kita baca dulu Ibrani pasal 4 ayat 12 Ibrani 4 12 sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sunsum ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita nah bapak saudara inilah juga yang menjadi dasar ketika kita nanti melayani Tuhan atau melayani orang yang akan kita layani dalam praktik pelepasan tersebut kita tahu saudara walaupun di dalam manusia ini dalam jiwanya dalam nyawanya atau tubuhnya rohnya itu termasuk banyak hal-hal yang harus dikeluarkan kita tahu disini ada firman yang kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia sanggup menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa roh sendi dan sum-sum ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita nah bapak saudara jadi sebagai pelayan pelepasan kita harus memilah menembus dengan kita mengerti mekanisme-mekanisme perangkat-perangkat yang ada dalam tubuh manusia ini ada roh jiwa dan tubuh dan nyawa tadi bapak saudara dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh nyawa akibatnya begini dan begitu nah sekarang kita akan lebih mudah untuk menangani orang-orang yang akan kita layani dalam pelepasan tadi ya nah saudara seperti pedang bermata dua betul gak lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga hikmatmu pengertianmu mampu memilah menembus mungkin bapak ibu saudara ya di depan anda itu mungkin ada orang yang konseling dengan anda mungkin kelihatannya wajahnya suka cita senyum terus begitu ya tapi saudara mungkin anda bisa menangkap ini sebenarnya luar dan dalamnya beda itu mulut tersenyum hati menangis bisa juga ada juga yang sebaliknya hati menangis jiwanya tersenyum itu juga bisa terjadi seperti itu kalau anda cukup jeli karena mengerti menangkap situasinya anda tidak terpengaruh dengan casingnya dengan tubuhnya anda bisa mendeteksi bagian jiwanya anda bisa mendeteksi bagian nyawanya anda bisa mendeteksi bagian rohnya sehingga anda seperti firman yang hidup yang kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun sanggup untuk membelah memisahkan antara sendi dan sung-sung nah saudara ini ketajamannya amin nah saudara matrius 26 ayat 41 matrius 26 ayat 41 berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan roh memang penurut tetapi daging itu lemah nah saudara disini daging itu lemah roh itu memang penurut tapi daging itu lemah nah saudara kelemahan-kelemahan daging inilah yang membuat manusia jadi akhirnya roh rusak tapi roh manusia ini sebenarnya nurut nurut kepada Tuhan ataupun nurut kepada siapa yang membimbing si roh itu sendiri kejadian sembilan ayat yang kelima tetapi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu aku akan menuntut balasnya dari segala binatang aku akan menuntutnya menuntutnya dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia pengaruh daripada nyawa manusia ini nyawa itu walaupun orangnya sudah mati nyawa itu punya kekuatan untuk menuntut balas ya gak heran bapak saudara kadang-kadang ada konflik yang belum terselesaikan lalu salah satu daripada orang yang konflik itu sedang berkonflik itu salah satunya mati ya kelihatannya secara apa namanya secara kehidupan nyata gitu kayaknya masalahnya sudah selesai ya kenapa musuhnya sudah gak ada betul gak tapi pengaruhnya masih ada karena nyawa daripada si mati itu masih menuntut orang yang masih hidup itu karena konfliknya belum diselesaikan ya belum diselesaikan saya berapa kali menangani kasus-kasus seperti ini ya jadi kalau ada mungkin orang yang sudah meninggal dan sebagainya atau mungkin ada orang yang mengalami masalah terus dalam kehidupannya kadang-kadang saya coba tanya apakah anda pernah punya masalah dengan orang-orang yang sudah mati maksudnya selama mereka hidup anda pernah bersengketa anda pernah bermasalah dengan orang itu lalu orangnya sudah mati pernah gak lalu dia bilang oh iya pak ada wah sampai itu wah itu pak sama om saya rebutan warisan pak itu biasanya kasus-kasus rebutan warisan dan sebagainya dan salah satunya sudah mati walaupun dia dapat tanahnya dapat warisannya itu tapi hidupnya gak tenang kenapa ada roh yang menuntut dia bagaimana mengatasi seperti itu nah saudara biasanya kami bereskan oke ini pelayanan roh lalu mulai bayangkan apa kasusnya dan sebagainya nah yang hidup itulah yang harus memulai kontak minta ampun pertama kepada Tuhan lalu minta ampun juga kepada si mati itu ampuni dan sebagainya nah saudara sekarang tinggal tergantung respon daripada roh orang mati tersebut ketika si hidup ini mulai minta ampun kepada si mati ini bagaimana responnya kalau dia respon lebih baik lebih cepat terselesaikan dan nanti itu bisa terdeteksi dengan manifestasinya nah saudara mungkin bapak ibu saudara yang belum mengalami tentang pelayanan roh dalam pelepasan seperti ini mungkin masih bingung tentang pelayanan kita mengampuni roh atau minta ampun kepada roh yang pernah bersalah berselisih paham dalam kehidupan kita tapi ada ayatnya ya anda tahu pada waktu habil dan kain itu itu darah habil itu menuntut balas sehingga Allah harus turun menyelesaikan kasus itu lalu Allah memberi tanda kepada kain sehingga kain itu jiwanya jadi tenang karena kemana-mana kain itu merasa tidak aman merasa ada yang mengancam merasa ada yang pengen membunuh membalas dendam seperti itu sampai dia berteriak kepada Tuhan wah hidup kayak begini gimana caranya kemana-mana seperti dibayang-bayangin mau dibunuh sama orang itu akhirnya Tuhan memberikan statement siapa saja yang akan yang membunuh kain akan dibalaskan tujuh kali lipat nah saudara pertanyaannya begini apakah memang ada orang yang ketemu dengan kain lalu membunuh kain tidak ada itu membuat perasaan daripada kain dari mana perasaan itu muncul dari tuntutan nyawa tersebut betul tidak kalau dikatakan tadi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu aku akan menuntut balasnya dari segala binatang aku akan menuntutnya dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa manusia itu amin nah saudara oke ya kita lanjut dulu bapak ayat nanti kalau kurang jelas bisa kita sharingkan dalam sesi tanya jawab setelah pelajaran ini perhatikan bapak saudara selama ini pelayanan pelepasan hanya berurusan dengan roh roh jahat yang memasuki jiwa dan tubuh seseorang tanpa mengerti bahwa nyawa juga memerlukan penanganan lebih khusus ya nah tentang pelayanan untuk nyawa ini kita pisahkan malam hari ini dalam pelajaran berikutnya nanti setelah pelajaran tentang pelepasan ini oke bapak saudara sekarang kita akan masuk ya tentang pelepasan ini nah saudara anda tahu ya antara dosa dan setan dosa dan setan apa itu dosa dan apa itu setan orang atau manusia menjadi orang berdosa karena ditipu oleh setan pada waktu Hawa sebelum dia ditipu oleh si ular itu si setan itu dia tidak berdosa betul dia masih suci ya ketika Adam dan Hawa telah makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu atas bujukan setan itu manusia disebut manusia berdosa min dosa adalah action ya atau tindakan atau perbuatan manusia jadi berdosa karena dia melakukan tindakan yang melanggar ya ketetapan atau aturan yang telah dibuat oleh Allah alias mengikuti ajakan dan bujukan daripada si setan tersebut nah saudara banyak orang belum mampu membedakan antara dosa dan setan ya jadi mereka itu kadang-kadang jadiin satu aja ya dosa ya setan ya tahu karena dosa itu buatan setan jadi kalau orang berdosa itu pasti kesetanan dan sebagainya nah dosa dan setan nah banyak orang belum mampu membedakan antara dosa dan setan sehingga ada beberapa orang yang menolak pelayanan pelepasan dengan berkata biasanya dalihnya seperti ini bukankah ketika seseorang dibaptiskan semua dosa sudah diampuni Tuhan apa perlunya ditengking-tengking lagi saya pernah ya ditanya orang seperti itu ketika kami melakukan pelayanan pelepasan lalu ada seorang hamba Tuhan teman saya sendiri sih ya tahu dia bilang begini ya bukankah ketika kita dibaptis kita lahir baru semua dosa kan sudah diampuni oleh Tuhan lalu apa perlunya dilayani pelepasan ditengking-tengking lagi itu apa perlunya nah saudara kalau bapak ibu saudara mendapatkan pertanyaan atau mungkin malam hari ini anda juga bertanya hal yang serupa seperti itu jawabannya adalah nah ini jawabannya bila seseorang berbuat dosa pintu jiwanya terbuka dan setan masuk ke dalam diri orang itu kita lihat ya jadi pintu masuknya setan adalah jiwa yang terbuka terbuka amin bila seorang berbuat dosa pintu jiwanya terbuka dan setan masuk ke dalam diri orang itu nah saudara bagaimana manusia membuka pintu jiwanya bagaimana ketika dia berbuat dosa contoh kalau anda marah marah itu sebenarnya jiwamu terbuka anda benci anda jengkel anda ngomel gitu nah itu membuka pintu jiwa biasanya waktu pintu jiwa itu terbuka nah nanti ada roh-roh yang akan masuk ke disitu nah setannya juga masuk ke situ nah setan itu masuk melalui pintu yaitu jiwa yang terbu terbuka lalu setan itu mengajak orang itu untuk berbuat hal yang jahat amin kita lihat ya Hawa itu bisa ya sampai akhirnya lucifer atau iblis itu intervensi kepada Hawa karena apa karena dia membuka kesempatan kepada si iblis itu dia membuka pintu betul pintunya apa keinginan dari Hawa itu sehingga karena iblis melihat adanya keinginan di dalam diri Hawa saat itu dia cecer dia intervensi akhirnya Hawa digiring oleh keinginannya sendiri didorong keinginannya itu oleh si iblis dijebloskan ya akhirnya Hawa yang tadinya ragu-ragu untuk memakan buah pengetahuan badan jahat itu sekarang dia dengan berani karena ada peneguhan dari si iblis tadi kalau kamu makan buah itu maka kamu akan menjadi sama seperti Allah dan itu membuat Hawa akhirnya mantep dia melakukan keinginannya aku mau makan buah itu nah saudara jadi anda lihat ya jadi karena membuka pintu iblisnya bisa intervensi kepada orang tersebut kalau sudah kejadian begitu bagaimana ketika ia menyesal dan bertobat serta meminta ampun akan dosa itu Allah yang setia dan adil itu akan menghapus catatan dosanya di buku perbuatannya di surga amin jadi setiap dosa yang diakui Tuhan akan menghapus dengan darahnya ya sehingga tidak ada catatan dosa lagi yang ada di buku catatan tentang hal baik dan jahat yang dilakukan oleh manusia tersebut di surga ya nah saudara jadi di mata Tuhan anda sepertinya sudah dinyatakan tidak salah ya tapi apakah ketika anda sudah diampuni seperti itu anda tidak perlu dilakukan pelepasan atau dilayani pelepasan ya sekarang muncul pertanyaan begini tapi kemana setan itu sekarang apakah ia secara otomatis meninggalkannya ketika orang itu telah diampuni dosanya ya tidaklah demikian kenyataannya walaupun dosa sudah diampuni tapi roh jahatnya masih ada di dalam jiwa orang ini nanti pada saat orang itu lemah roh itu nanti akan mengajaknya berbuat dosa yang sama kembali amin nah saudara untuk melihat beberapa ayat ini peneguhannya bagaimana Tuhan mengampuni dosanya 1 Yohanes 1 9 jika kita mengaku dosa kita maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala ke kejahatan tapi bukan berarti setannya sudah keluar dari orang itu dia hanya diampuni dosanya dinyatakan menjadi orang yang tidak bersalah tapi bukan berarti orang itu tidak akan mengulangi kesalahannya ada beberapa orang ya sudah diampuni nanti jatuh lagi di bagian dosa itu lagi terus minta ampun lagi sampai orangnya akhirnya bosan sendiri ya sampai kapan aku mengulang ulang hal yang sama seperti ini nah setelah dia tidak tahan lagi biasanya cari hamba Tuhan lalu minta didoain nah ketika hamba Tuhan itu mengerti tentang hal yang terjadi pada orang itu apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan hamba Tuhan mulai melakukan pelayanan pelepasan diusir roh yang selalu mengajak orang itu untuk melakukan hal yaitu dosa yang sama di dalam kehidupannya itu itu pasti ada biangkeroknya yang ada di dalam diri orang terse tersebut amin nah saudara sekarang kita harus waspadai ya kapan setan memasuki seseorang ya kapankah setan itu memasuki seseorang saat ia mulai memikirkan sesuatu yang bukan pikiran Allah disini dosa sudah mengintip di ambang pintu yakni muncul sebagai pikiran pikiran jahat tetapi Tuhan mengajar kain untuk segera menguasai pikiran itu jangan melayani atau menikmatinya tetapi mengusir nya keluar amin yuk lihat ayatnya ya kejadian 4 et 6 berman Tuhan kepada kain mengapa hatimu panas dan mukamu muram ya dan mukamu muram apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik tetapi jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya apa yang telah dialami yang pernah dialami oleh kain ini ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya dan apa yang dinasihatkan kepada kain ini oleh Tuhan ini juga menjadi nasihat bagi kita semuanya apa yang Tuhan katakan disini Tuhan berfirman kepada kain juga berfirman kepada kita semuanya malam hari ini mengapa hatimu panas dan mukamu muram apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik tetapi jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip engkau di depan pintu apa itu definisi berbuat baik dulu Tuhan bilang Tuhan bilang apa pada kain jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu berbuat baik itu apa jadi definisi berbuat baik itu adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tidak berbuat baik itu bukan berarti hanya nyolong merampok bohong dan sebagainya bukan melakukan hal yang tidak diperintah Tuhan itu dikategorikan tidak berbuat baik ya amin jadi kata baik disini lebih kepada perkara tepat dan benar ya bukan baik menurut pikiran anda menurut pertimbangan anda atau menurut perasaan anda tapi apa kata Tuhan apa yang dipikirkan Tuhan apa yang dirasakan oleh Tuhan kalau anda lakukan itu namanya anda berbuat baik ya tapi kalau anda mikir sendiri yang belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan itu namanya tidak berbuat baik contoh dalam hal ini kain itu kan konteksnya kain itu mempersembahkan korban bersama dengan adiknya yaitu Habel ya Habel mempersembahkan anak domba dipotong dihadapan Tuhan sedangkan kain karena dia seorang petani dia bawa hasil buminya hasil kebonnya dia ambil durian yang matang di pohon bukan karbitan dia ambil mangga yang ranum dia ambil semangka yang bagus bagus semuanya dibawa kehadapan Tuhan jangan terkecoh dengan cerita guru sekolah minggu guru sekolah minggu kadang-kadang ceritanya itu persembahan kain ditolak karena kain mempersembahkan papaya yang sudah busuk pokoknya yang buah-buah yang jelek-jelek sehingga itu menghina Allah lalu Allah tidak menerima persembahan yang jelek-jelek itu bukan itu saudara akitab tidak menjelaskan yang dipersembahkan itu adalah buah-buah atau hasil bumi yang cacat atau yang jelek-jelek enggak kalau anda lihat ya ada beberapa orang yang di luar Kristen kalau mereka memberikan persembahan kepada Dewa Dewinya dia cari buah bukan buah yang dari pasar biasa enggak dia ambilnya paling tidak itu belinya direzeki atau duta buah harganya jauh lebih mahal semangka umpama kalau di pasar harganya sekilo 15 ribu disitu bisa 20-25 ribu apalagi yang pilihan apalagi kalau musim hari-hari seperti itu harganya langsung top up naik semuanya harganya mahal tapi mereka enggak peduli yang penting aku memberikan yang terbaik untuk Tien untuk yang aku puja kakek muyangku dewa dewiku dan sebagainya nah saudara untuk memberikan kepada yang maha tinggi itu pasti diberikan yang terbaik kain pun punya konsep yang sama memberikan yang ter terbaik dari hasilnya itu tapi kenapa ditolak karena apa yang dipikirkan apa yang dilakukan oleh kain itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah aturan yang telah dibuat oleh Allah sebab Allah sendiri telah memberikan contoh teladan ketika bapaknya dulu jatuh dalam dosa untuk menebus dosa itu harus ada binatang yang disembelih sehingga darahnya itu menutup dosa itu amin nah saudara jadi harus membawa darah walaupun tidak tersurat tapi itu tersirat orang dulu karena belum ada tontonan TV dan sebagainya gitu nah itu kalau sore malam-malam mereka duduk bareng sama anak-anaknya ngapain ngedongeng ceritanya dulu gitu ya nah saya percaya Adam juga cerita tentang pengalamannya ditolong oleh Tuhan dan apa pesannya Tuhan harus membawa darah itu ternyata kain berpikir sendiri dia melakukan menurut caranya sendiri itu yang disebut tidak berbuat tidak berbuat baik amin nah konsekuensinya apa ketika orang mulai berpikir sendiri yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan itu dosa sudah mengintip di ambang pintu amin nah dosa sudah mengintip di ambang pintu tapi Tuhan berfirman ya kain memang ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa supaya apa iblis tidak masuk amin mungkin saudara kita pernah terpleset untuk berpikir ini dan berpikir itu karena banyak rancangan yang ditimbulkan oleh nyawa dalam kehidupan kita tapi sebelum melakukan perbuatannya itu kita harus punya otoritas punya kekuatan untuk menolaknya apa yang sedang anda pikirkan untuk anda melakukan hal-hal yang selaras dengan apa yang Tuhan inginkan nantinya amin nah saudara jadi kita tahu ketika iblis itu nanti masuk ke dalam diri anda dalam diri manusia biasanya dua perkara yang dipengaruhi oleh si iblis yang pertama adalah pikiran yang kedua adalah perkataan manusia itu jadi rusak karena mikir manusia itu jadi rusak juga karena ngomong itu senjata anda berbuat sesuatu karena itu pola pikirmu anda melakukan sesuatu karena omonganmu betul nah saya sudah berikan sering bercerita ya ibu-ibu ini dia ngomong aku mau masak sayur asem tau-tau kakinya melangkah ke pasar beli apa bumbu perlengkapan sayur asem balik oseng-oseng jadilah sayur asem itu sayur asem adalah ide ketika dia ngomong aku mau bikin ada orang yang mikir juga lalu pikirannya itu menggerakkan seluruh anggota dan organ tubuhnya yang lainnya untuk melakukan sesuatu nah saudara sekarang kita lihat ayat-ayat dimana iblis bersarang dalam diri seseorang dalam pikiran contoh dalam matrius 16 ayat 23 maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus enyahlah iblis engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia tadi ini ya Petrus berpikir ada enggak ya memikirkan apa yang dipikirkan sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia dan itu menjadi ya Yesus katakan engkau sekarang menjadi batu sandungan bagiku betul nah dari ayat ini sekarang kita pelajari bersama-sama ya cara kerja si iblis melalui pikiran Petrus ketika Yesus berpaling berkata kepada Petrus enyahlah iblis amin nah saudara yang ditengking sebenarnya siapa yang diajak ngomong siapa si Petrus kenapa Petrus masalahnya karena dia berpikir menurut takaran ukuran manusia tidak seperti apa yang Tuhan sedang pikirkan betul tapi yang paling aneh ya disini kalimat ketika Tuhan Yesus menangani muridnya ini Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus enyahlah iblis betul apakah Petrus iblis enggak Yesus mendeteksi di dalam pikiran Petrus ada iblis amin Petrus kemasukan iblis dan iblis itu mempengaruhi Petrus untuk berpikir ya standarnya adalah standar perasaannya Petrus dan itu tidak sesuai dengan konsepnya Allah sebenarnya apa sih yang dipikirkan Petrus Petrus itu mau membela Tuhan Yesus setengahnya dia enggak rela gurunya mati pikiran itu muncul sejak Yesus itu berkata kepada para murid sebentar lagi anak manusia akan diserahkan kalian akan tercerai-berai nantinya Petrus dengan arogan bilang oh enggak bisa engkau enggak boleh mati kalau semuanya akan tercerai-berai kecuali aku aku tidak akan nah terus pikiran yang ketiga dari Petrus apa enggak ada yang boleh menjamah engkau guru sebelum orang itu datang menjamah engkau langkahi dulu mayat saya ini pedang ditunjukin ini dua pedang siap untuk membela engkau siapapun yang ingin membunuh engkau ya Yesus bilang apa Petrus sangkamu aku enggak bisa minta malaikat untuk melindungi aku sarungkan pedangmu barang siapa bermain pedang dia akan binasa oleh pedang itu sarungkan pedangmu aku enggak butuh pembelaanmu itu ya nah sudah ditegur seperti itu Petrusnya masih mengeyel betul enggak ya masih ngeyel nah saudara sampai akhirnya karena diingatin diingetin diingetin terus Petrus ini tetap ada pendiriannya betul enggak ya sampai akhirnya sebelum Yesus bafat naik ke atas kawin salib Yesus berpesan pada Petrus Petrus aku lihat iblis sedang menampi engkau seperti gandum sebentar lagi kamu akan jatuh ya ini serius loh betul perkara konsep yang dia pikirkan membela Tuhan tapi enggak sesuai dengan agendanya Tuhan Yesus mau mati Petrus bilang jangan mati coba saudara sekarang kita mengerti ya kita yang mengalami mengerti hasil dari kematian Yesus kita tahu Yesus harus mati enggak lebih baik Yesus mati atau Yesus enggak mati kalau Yesus enggak mati Anda yang mati loh jadi Yesus harus mati iblis tahu kalau Yesus sampai mati nanti banyak manusia yang akan dibangkitkan dan hidup di dalam dia dia tahu rencana besar itu dia pakai muridnya menjadi batu sandung sandungan penghalang rencana Allah dalam pikiran yang menggerakkan setan ternyata jadi ketika Yesus melayani Petrus nyah engkau setan nah kemarin ada yang nanya Pak bedanya setan dengan orang mati bagaimana mendeteksi hari ini kejawab itu setan atau orang mati yang ada di dalam Petrus setan jadi dari hasil counseling anda dengan counseling anda nanti anda bisa mengetahui ini orang kesetana ada setan yang mengelabuhi dia yang ada di dalam pikirannya dia sehingga kita bisa lakukan pelayanan pelepasan dengan tepat terhadap orang tersebut itu setan ferman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua yang sanggup memisahkan antara sendi dan sum-sum memilah roh apa sebenarnya yang membuat orang itu jatuh bangun terus nah maksudnya malam hari ini anda harus mulai menangkap kenapa karena pelayanan kita nanti itu sifatnya online jadi anda gak sempat untuk counseling dengan saya jadi ini tugas pribadi lepas pribadi untuk memilah milah sebenarnya apa yang sedang bercokol di dalam pikiran saya yang sedang bercokol dalam hidup saya ini apa nanti ketika kami melakukan pelayanan secara massal kami tidak tujukan pada personal pribadi begitu enggak ketika apa yang saya sebutkan nah itu kalau itu mengenak kepada anda anda setuju aja ya nanti akan ada pelepasannya sendiri anda akan mengalaminya amin makanya saya harap bapak saudara yang akan ikut pelepasan ikut pengarahan seperti ini sehingga mengerti ya apa saja sih sebenarnya kenapa bisa begitu apa ini sebenarnya setan atau apa dan sebagainya nah disini dijelaskan supaya bapak saudara bisa menang menangkap semuanya amin nah itu sarang daripada setan yang pertama adalah pikiran manusia itu nah saudara juga kadang-kadang ada ucapan yang salah itu juga selalu memberi kesempatan untuk roh jahat memasuki diri seseorang dan mengarahkan orang itu kepada perbuatan yang keliru amin nah saudara perhatikan dalam satu petus tiga ayat yang ke-10 siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan ucapan yang menipu amin lah saudara omongan orang itu keluar dari mana sih omongan orang itu keluar dari mana omongan orang itu keluar dari hati itu gak ada apa yang meluap dari hati ya apa yang ada di dalam hati akan meluap melalui hatimu mulut amin itu kayak kayak gudang perbendaraan anda hatimu ya sekarang siapa yang boleh bertahta di hatimu kalau orang lahir baru kadang-kadang saya bimbing menurut wahyu 3E20 kalau engkau mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu jangan sekedar dia jadi intamu dalam hidupmu tapi dia jadikan raja pemilik hidupmu dan serahkan tahta hatimu sehingga dia yang menguasai dan mengatur segala segi kehidupanmu itu bisa saya arahkan begitu tahta hatinya dikuasai oleh Tuhan Tuhan Yesus ya kalau orang hatinya tahtanya dikuasai oleh si iblis nah banyak sekali produk-produksi iblis ini yang ada di dalam hati ini menjadi seperti unek-unek ya nah nanti itu bisa ini muncul melalui perkataannya melalui omongannya makanya hati-hati ya dengan namanya mu mulut amin dengan hati orang percaya dibenarkan dengan mulut orang mengaku diselamatkan kamu diselamatkan karena mulutmu kamu dibenarkan karena mulutmu kamu dipersalahkan dan dihukum juga karena mulutmu juga amin nah ingat ya ketika kita ngomong salah omonganmu ditangkep sama iblis dijadiin barang bukti dia rusak hatimu dulu ya sampai nanti orang yang pahit hatinya omongannya itu selalu negatif ya betul orang yang terluka itu biasanya nanti gak seneng melihat orang sukses biasanya paham ya dia itu sudah luka sana sini hatinya ya nanti kelihat ada temannya atau orang lain tetangganya gitu ya bisa beli mobil gitu ya ganti mobil lagi gitu ya nanti apa mulutnya mesti gitu jadi dia balik langsung gitu itu pasti nyopet korupsi utang itu itu mulutnya itu nyinyir gitu ya itu luapan hati saya kalau melihat orang-orang seperti itu selalu melihat atau negatif thinking gitu ya dengan orang-orang sekitarnya seperti itu sehingga omongannya juga selalu memandang rendah atau menghina orang lain seperti itu nah apa yang saya lakukan bu sebenarnya ibu ini luka pak bapak butuh dilayani kayaknya saya bilang gitu ada beberapa orang ya kadang-kadang suami istri dia counseling dengan saya wah ibunya kadang-kadang istrinya banyak ngomong gitu ya lalu nyecer suaminya ya nah saudara disitu ketika saya tanya roh kudus roh kudus jawab ini sebenarnya yang harus dilayani bukan suaminya seperti apa yang dianjurkan oleh ibu istrinya itu justru istrinya itu kenapa Tuhan istrinya luka ya sehingga semua orang yang ada di dekatnya akan dilukai oleh dia termasuk suaminya jadi korban bagi dia oh gitu ya akhirnya saya bilang bu terima kasih atas infonya tentang suami ibu saya tidak minta ya tapi ibu memberitahu kami tentang apa yang terjadi dengan suami ibu ya tapi sebenarnya bu maaf ya yang perlu dilayani bukan suami ibu tapi ibu bilang gemarah pak suami saya ini loh yang harus bertobat bukan saya semakin dia ngaya seperti itu roh kudus semakin memberi keyakinan itu manifest ketahuan dia ya lalu saya mulai jelasin gini 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 bu suami ibu itu jadi seperti ini itu karena korban korban orang yang luka hatinya ibu harus disembuhkan ibu mau bertobat mau didoain saya layani saya tegas mentadunya garang begitu ambles kebuka kenapa pedang bermata dua lebih tajam daripada pedang bermata dua perkataannya seorang konsuler yang mengetahui mekanismenya perkataannya firmannya lebih tajam daripada pedang bermata dua saya nangkep apa yang dikatakan firman tadi firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun sanggup memisahkan antara sendi dan sung-sung ketika menghadapi masalah yang pelik seperti itu kalau saya waras maksudnya itu kalau saya itu melihat situasinya dan digiring opini oleh istrinya itu saya pasti layani suaminya tapi kenapa saya tegasin seperti itu karena roh kudus memberikan hikmat sehingga perkataan saya saat itu menjadi pedang yang lebih tajam daripada pedang mata dua manapun juga wah saudara kadang-kadang pedang itu karena bermata dua hati-hati juga saya pernah nasihati orang jadi orang itu saya sabat saya tarik begitu kena saya juga matanya dua di kiri-kanan jadi hati-hati Anda sedang konselingin orang masalah orang itu kadang-kadang itu juga yang terjadi dalam hidup Anda saya juga begitu sama dong cuma Anda tidak mau ngaku saja Anda cicer terus orang itu padahal semua apa yang Anda ucapkan sebenarnya untuk Anda juga bisa itu pedang bermata dua kok bapak tahu ngalamin juga ngalamin juga saya juga tidak memikir begitu tidak ada orang yang ngomong begitu dengan saya tidak mulut saya sendiri dan ngomong untuk menegur saya sendiri itu tajamnya pedang itu saudara amin jadi luar biasa jadi malam hari ini kita mulai menangkap mekanisme cara kerjanya iblis merusak manusia sehingga banyak hal-hal yang kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan Anda yang membuat Anda gerah seperti itu yang keroknya siapa masuknya iblis dalam hidup Anda itu ketika Anda minta ampun dosamu diampuni tapi iblisnya setannya belum tentu sudah keluar dari diri Anda ya bagaimana mengeluarkan setan dari diri Anda harus dilayani ditangani amin ditangani nah itu pengendali-pengendali dalam hidup Anda sehingga Anda berpikir salah sehingga Anda bisa ngomong salah ya nah jadi malam hari ini ya kita sampai di sini dulu besok kelanjutannya ada ya nah setelah acara ini akan ada tanya-jawab apa yang perlu dipertanyakan ya tentang khusus tentang pelepasan ini ya nah mungkin itu pengalaman Anda ya kita tidak melihat orang lain tapi apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda ya jiwamu terbuka di hadapan Tuhan bukan di hadapan iblis Tuhan koreksi aku nyatakan biarkan firman yang sudah ditaburkan hari ini menjadi pedang bermata dua yang lebih tajam dari pedang itu sanggup untuk memilah apa yang belum pernah kami sadari selama ini saya sekarang sadar melalui kebenaran ini ternyata ada sesuatu yang masih ada di dalam diri saya men nah catat baik-baik dulu karena ini to be continue nyambung ya hari ini besok dan lusa men lama tiga hari ini tetap ya dalam kesehatian yang sama nanti ketika kita melakukan praktik pelayanan pelepasan karena Anda sudah mengerti duduk perkaranya masalahnya ada dimana nah sekali tengking langsung we langsung keluar hewes hewes bablas angin amin nah lebih gampang lebih mudah untuk keluarnya roh-roh tersebut amin oke terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya amin oke